Baik, ini adalah tentang lengan Dan dari Sayyidina Abdullah bin Umar Semoga Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Abdullah Dan ayah anda beliau Sayyidina Umar bin Khattab Anna Nabiya, Sayyidina Muhammad SAW Kala bersabda Menjarraul thobahu Barang siapa menarik bajunya Menarik itu adalah memanjangkan Sampai kalau berjalan itu ketarik Jadi kan ketinggalan kayak ditarik Maksudnya dalam bahasa Alin Memanjangkan bajunya Ini kau belaki, wanita tidak boleh Gara-gara ini langsung dipotong ke petis nanti Haram nanti, malahan Bukan wanita, ini para bapak Barang siapa menanjangkan bajunya Tapi ingat, Khuya la'a Karena kesombongan Lam yang durillahu ilaihi Allah Tidak melihatnya Yaumal kiamati di hari kiamat Memanjangkan baju Dalam riwayat lain Lebih dari mata kaki Kalau kita punya baju Melebihi daripada sarung Lebih dari mata kaki Allah tidak melihat mereka Dengan kasih sayang nanti Yaumal kiamati di hari kiamat Allah Kalau tidak dilihat oleh Allah Dengan kasih sayang Kita mengharap kasih sayang dari siapa Yang ada adalah Malapetaka dan bencana Nanti di akhirat Fakul Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna izari yastarkhi Bajuku itu sampai ke bawah mata kaki Bajuku itu turun ke bawah mata kaki Bagaimana ini? Illa mata ahadahu Kecuali aku pegangi terus Masa jalan pegangi terus? Kecuali aku benar-benar perhatikan Agar terangkat terus Fakul Allah Rasulullah Kepada Rasulullah Bersabda Kepada Sayyidina Abu Bakar Inna kalas tamim man yaf'alu huyala Kamu bukan tergorong Orang-orang yang melakukan itu Karena kesombongan Sebab tidak ada sombong Dari tanda pertanyaanmu Tidak ada kesombongan Maka ada di sini Ulama memberikan penjelasan bahwa Menggunakan celana Atau baju Melebihi dari mata kaki Adalah haram Jika niat untuk bangga-banggaan Niat untuk kesombongan Akan tapi kalau masalah kebetulan saja Atau biasa saja Bukan niat untuk sombong Bukan niat untuk kesombongan Maka Hukumnya adalah Tidak sampai derajat haram Sebaikian mengatakan itu adalah Mubah-mubah Sebaikian dan itu yang lebih hati-hati Mengatakan itu adalah Makroh Karena dikhawatirkan Masuk bab keharuman Maka dari itu Hendaknya kita pun bisa Menjalankan yang lebih sempurna Pastikan Adalah baju Sarungmu Gamismu Celanamu Itu adalah di atas mata kaki Tidak usah tinggi-tinggi Sampai setengah betis Bukan Yang penting di atas mata kaki Kemudian Satu Yang kedua Jika kita melihat Hamba-hamba Allah Yang masih menurunkan celananya Sampai di bawah mata kaki Jangan keras-keras Ikutkan saja Pendapat yang mengatakan Itu adalah mubah Atau makroh Tidak perlu kita mudah Merendahkan siapapun Tapi kalau anda orang bijak Ya seperti itu Dari diri sendiri Berusaha untuk mengangkat Baju di atas mata kaki Celanam di atas mata kaki Karena anda bijak Di sisi lain Anda di saat melihat Orang lain yang belum Mengangkat ke atas mata kaki Tidak usah dianggap Kayak langsung neraka Memang disebut Nabi neraka Tapi ada Keterangannya Kuyala Karena sombong Dan kesombongan Anda tidak tahu Di dalam hati seseorang Itu dirimu sendiri yang tahu Petenteng-petenteng kita Diri kita yang merasakan Kesombongan tersebut Baik Maka dari itu Jangan mudah kita Merendahkan orang lain Urusan baju Tapi tetap Himbaan paling utama adalah Mengangkat baju di atas Mengangkat sarung Atau celana di atas mata kaki Baik Kemudian Selalu ada Di atas mata kaki Keterangan dari hadis lain Tapi Batara Dengan kesombongan Dengan kesombongan Diturunkan sampai mata kaki Mohon maaf Tapi dengan sombong Atau model sombong Gimana sih? Ya mungkin Karena sarungnya BHS Dia klaverin Kalau tidak agak turun Tidak kelihatan BHS-nya Jadi jalannya Tepat Jadi kelepat Jadi turunin Atau Ya Allah Haram Ya kan Merknya taruh depan Misalnya Sehingga Kalau tidak dituruni Tidak kelihatan Sama orang Berarti pemain pamer Bajunya Yang apa tadi? Merk Tadi Celana Nanti dapat bonus Dari perusahaannya Nyebut merk Jadi Anda ini contoh saja Jadi untuk kesombongan Dan dulu juga ada Trend ya Trend gaya sombong itu Kalau pakai celana Dipanjangin Model Begitu kan Itu kan Trend-trend begitu Jadi untuk pamer Nah itulah yang menjadi haram Tapi kalau biasa saja Tidak masuk derajat haram Antara mubah Dan makruh Mutafakun alih Hadis Dikati Membukhari dan muslim